Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Antara kurun tahun 1825 sampai 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang tersebut tercatat sebagai perang dengan korban paling besar dalam sejarah Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia memberi pengakuan kepada Pangeran Diponegoro sebagai pahlawan nasional pada tanggal 6 November 1973. Melalui kepres nomor 87-TK-1973. Penghargaan tertinggi juga diberikan oleh organisasi PBB untuk pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya pada 21 Juni 2013 yang menetapkan BABAT Diponegoro sebagai warisan ingatan dunia. BABAT Diponegoro merupakan naskah klasik yang dibuat sendiri oleh Pangeran Diponegoro ketika diasingkan di Manadu, Sulawesi Utara pada 1832-1833. Asal-usul Pangeran Diponegoro Merupakan putra sulung Sultan Hamengku Buwono III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar dari seorang selir bernama Raden Ayu Mangkarawati, yaitu seorang Garwa Ampeyan, istri non-Permaisuri yang berasal dari Pacitan. Pangeran Diponegoro bernama kecil Raden Mas Ontowiryo. Menyadari kedudukannya sebagai putra seorang selir, Diponegoro menolak keinginan ayahnya Sultan Hamengku Buwono III untuk mengangkatnya menjadi Raja Mataram, dengan alasan ibunya bukanlah Permaisuri. Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat, sehingga ia lebih suka tinggal di Tegal Rejo, tempat tinggal Eyang Buyut Putrinya, Permaisuri dari Hamengku Buwono I, Ratu Ageng Tegal Rejo daripada di Keraton. Pemberontakannya terhadap Keraton dimulai sejak kepemimpinan Hamengku Buwono V pada tahun 1822, di mana Diponegoro menjadi salah satu anggota perwalian yang mendampingi Hamengku Buwono V yang baru berusia 3 tahun. Sedangkan pemerintahan sehari-hari dipegang oleh Pateh dan Nurja bersama Residen Belanda. Cara perwalian seperti itu tidak disetujui oleh Diponegoro. Kisah Perjuangan Pangeran Diponegoro Perang Diponegoro berawal saat pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegal Rejo. Beliau muak dengan kelakuan Belanda yang tidak mau menghargai adat istiadat masyarakat setempat, dan juga mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan rakyat. Atas saran Pangeran Mangku Bumi, pamanya, Diponegoro menyingkir dari Tegal Rejo dan membentuk markas di sebuah gua yang bernama Gua Selarong. Saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah Perang Sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat Perang Sabil yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah pacitan dan gedu. Salah seorang tokoh agama di Surakarta, Kiai Maja ikut bergabung dengan pasukan Diponegoro di Gua Selarong. Perjuangan Pangeran Diponegoro ini didukung oleh SISKS Paku Buwono 6 dan Raden Tumenggung Prawirodikdaya, Bupati Gagatan. Pada puncak peperangan, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu, suatu hal yang belum pernah terjadi ketika itu, di mana suatu wilayah yang tidak terlalu luas seperti Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dijaga oleh puluhan ribu serdadu. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng, sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Maja, pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya, Sentot Alibasa, menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal Dekok berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri, dengan syarat sisa anggota Laskarnya dilepaskan. Maka Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manadu. Kemudian dipindahkan ke Makassar, hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari. Perang melawan penjajah lalu dilanjutkan oleh para putera Pangeran Diponegoro, Pangeran Alib atau Kisodewo, atau Bagus Singlon, Diponingrat Diponegoro Anom, Pangeran Cunet terus melakukan perlawanan, walau harus berakhir tragis. Empat putera Pangeran Diponegoro dibuang ke Ambon, sementara Pangeran Cunet terbunuh dalam peperangan. Begitu juga dengan Kisodewo. Bagus Singlon atau Kisodewo adalah putera Pangeran Diponegoro dengan Raden Ayu Citrawati. Perjuangan Kisodewo untuk mendampingi ayahnya dilandasi rasa dendam pada kematian eyangnya, yaitu Ronggo, dan ibudanya ketika Raden Ronggo dipaksa menyerah karena memberuntak kepada Belanda. Melalui tangan-tangan Pangeran Mataram yang sudah dikendalikan oleh Patih dan Urejo, maka Raden Ronggo dapat ditaklukkan. Kisodewo kecil dan sentot bersama keluarga Bupati Madiun, lalu diserahkan ke Kraton sebagai barang bukti suksesnya penyerbuan. Kisodewo yang masih bayi lalu diambil oleh Pangeran Diponegoro, lalu dititipkan pada sahabatnya bernama Kitembi. Kitembi lalu membawa pergi dan selalu berpindah-pindah tempat, agar keberadaannya tidak tercium oleh Belanda. Belanda sendiri pada saat itu sangat membenci anak turun Raden Ronggo, yang sejak dulu terkenal sebagai penentang Belanda. Atas kehendak Pangeran Diponegoro, bayi tersebut diberi nama Singlon, yang artinya penyamaran. Berbagai cara terus diupayakan Belanda untuk menangkap Diponegoro, bahkan sayembara pun dipergunakan. Hadiah 50 ribu golden diberikan kepada siapa saja yang bisa menangkap Diponegoro. Pada tanggal 20 Februari 1830, Pangeran Diponegoro dan Kolonel Clarence bertemu di Remokamal, Begeland. Sekarang masuk wilayah Purworejo. Clarence mengusulkan agar kanjeng Pangeran dan pengikutnya berdiam dulu di Menoreh, sambil menunggu kedatangan Letnan Gubernur Jenderal Marcus de Kock dari Batavia. Tanggal 28 Maret 1830, Diponegoro menemui Jenderal de Kock di Magelang. De Kock memaksa mengadakan perundingan dan mendesak Diponegoro, agar menghentikan perang. Permintaan itu ditolak Diponegoro, tetapi Belanda telah menyiapkan penyergapan dengan teliti. Hari itu juga Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Ungaran, kemudian dibawa ke Gedung Karesidenan Semaran, dan langsung ke Batavia, menggunakan kapal poluk pada 5 April. Pada tanggal 11 April 1830, sampai di Batavia dan ditawan di Stadois, sekarang Gedung Museum Fatahila, sambil menunggu keputusan penyelesaian dari Gubernur Jenderal Van de Bosch. Pada tanggal 30 April 1830, keputusan pun keluar. Pangiran Diponegoro, Raden Ayuret Naningsi, Tumenggong Dipasana dan Istri, serta para pengikut lainnya, seperti Merta Leksana, Banteng Wareng, dan Nyai Sotaruna akan dibuang ke Manadu. Pada tanggal 3 Mei 1830, Diponegoro dan rombongan diberangkatkan dengan kapal poluk ke Manadu dan ditawan di Banteng Amsterdam. Tahun 1834, dipindahkan ke Banteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 18 Januari 1855, Diponegoro wafat dan dimakamkan di Makassar. Tepatnya di Jalan Diponegoro, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, sekitar 4 km sebelah utara pusat kota Makassar. Berakhirnya Perang Jawa yang merupakan akhir perlawanan bangsawan Jawa. Perang Jawa ini banyak memakan korban di pihak pemerintah Hindia. Sebanyak 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa.